Halo, Assalamualaikum Selamat berjumpa dengan Mbak Putri lagi teman-teman Nah teman-teman, di kesempatan kali ini Mbak Putri mau bagi-bagi resep yang amat sangat sederhana Seperti yang kalian lihat saat sekarang Ini resepnya amat sangat simple Dan bisa membantu kesulitan kalian dalam kebingungan memasak apa dan bagaimana cara masaknya Nah, ikuti video Mbak Putri Biar kalian tahu bagaimana dan bahan apa saja yang dipakai oleh Mbak Putri Nah, sambil menonton video Mbak Putri pastikan dulu ya Tekan tombol yang ada di bawah video ini Subscribe, like, komen, share, dan tombol notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Mbak Putri Nah, kalian sudah siap teman-teman Yuk kita ke dapur bersama Mbak Putri memasak lagi Nah, you ready? Let's go! Nah, teman-teman, inilah bahan-bahan yang dipakai oleh Mbak Putri Di sini Mbak Putri cuma memakai 2 bahan saja ya teman-teman ya Nah, di sini ada tahu putih yang dipotong dadu sama Mbak Putri ya Ini ya, kira-kira 1,5 cm ini dadunya ya Ukurannya ya Terus ini ada daun berambang yang sudah dipotong juga Pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu Baru kita potong dan kita masak sesuai dengan selera ya teman-teman ya Untuk selanjutnya, tahu nanti akan Mbak Putri goreng Tetapi hanya berwarna kecoklatan saja Tidak perlu crispy ataupun mateng semua ya Sedang bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri seperti biasa Mbak Putri kalau masak Bumbunya amat sangat jimpel Tetapi Mbak Putri berprinsip pada cara masak yang benar akan membuahkan hasil masakan yang enak sesuai dengan selera kita ya teman-teman ya Nah sekarang saya sebutkan satu persatu dari sini Ini ada saus tiram, 1 sendok teh saus tiram 2 sendok teh saus teriyaki Penyedap rasa, apabila kalian tidak suka bisa di skip ya teman-teman ya Ada cabai rawit yang sudah saya potong Ada berembang merah dipotong tipis-tipis Dan ada bawang putih juga dipotong tipis-tipis Pastikan semua bahan sudah dicuci bersih dulu, baru kita potong Ditambah dengan minyak goreng secukupnya Gula Garam Dan tepung maizena Nah teman-teman inilah bahan dan bumbu yang dipakai oleh Mbak Putri Untuk lebih jelasnya silahkan cek di kolom deskripsi ya teman-teman Yuk kita menggoreng tahunya dulu Untuk selanjutnya siapkan alat apa saja yang kalian punya ya teman-teman Di sini Mbak Putri memakai teflon dan sudah ditaruh minyak secukupnya Minyak goreng secukupnya Karena di sini kita mau menggoreng tahunya dulu ya Nah pastikan minyak sudah panas Baru kita masukkan tahunya ya Coba tes dulu sudah panas atau belum Ternyata tidak panas ya teman-teman Sekarang masukkan tahunya untuk kita goreng ya Nah goreng setengah matang asal kecepatan saja baru kita angkat kita tiriskan ya teman-teman ya Nah sambil menunggu tahu yang kita goreng sekarang kita membuat sausnya dulu ya Nah teman-teman sambil menunggu kita menggoreng tahu kita buat sausnya dulu ya Nah sekarang masukkan pertama ini penyeket rasa Saus teriyaki Saus tiram 3 per 4 sendok teh gula pasir Nanti kita bisa icap ya teman-teman ya Terus sedikit garam dulu Nanti kita bisa icap Dan ditambah dengan 1 sendok teh tepung maizena Ini taruh air putih ini teman-teman ya Kira-kira 3 per 4 mangkok ya Atau sesuai dengan selera kalian masing-masing ya teman-teman ya Aduk hingga rata Sampai benar-benar bumbunya rata Jangan lupa diicipi Sesuai dengan selera kalian semua Kalau sudah merasa rata Sisihkan untuk digunakan nanti ya Ini tahunya sudah berwarna kecoklatan teman-teman ya Jadi seperti ini Boleh dibilang setengah matang Sekarang kita angkat Diriskan untuk digunakan nanti ya teman-teman ya Dan lakukan dengan cara yang sama Apabila bahannya masih ada Kita goreng sampai habis ya Nah seperti ini teman-teman Jadi tidak perlu dirispi ya Nah teman-teman Ini tahunya sudah Mbak Putri angkat ini ya Seperti ini ya Cantik kan Nah seperti ini ya Nah terus ini teflonya Tidak usah dicuci Karena bekas menggoreng Dan minyaknya tadi sudah saya angkat Saya sisakan sedikit Buat menggoreng bumbunya ya Nah masukkan Berapa merah Palang putih Kita tomes hingga layu dan berbau harum Seperti biasa Mbak Putri memasak Hanya ditomes Layu dan berbau harum saja Tidak perlu dirispi ya teman-teman ya Karena kalau menurut Mbak Putri Melihat apa yang kita masak dulu Baru kita goreng dirispi ya Nah biar tidak mengurangi Rasa khas dari bumbu-bumbunya ya Nah kita tunggu dulu Bawang merah dan bawang putih sudah layu teman-teman Sekarang kita masukkan cabenya ya Kita goreng hingga layu juga Jadi tidak perlu mateng ya Tidak perlu kering ya Untuk kristi Jadi cuma dia layu saja Untuk menghilangkan bau langu dari cabenya ya Atau lomboknya ya Nah Kita aduk-aduk hingga rata Dan berbau harum juga Nah ini Wah mulai muncul bau harumnya teman-teman ya Nah Kalau sudah seperti ini teman-teman ya Masukkan tahunya Wow Cedep Ini sudah berbau harum dan rata teman-teman Sekarang masukkan saus karyaki Yang sudah kita buat tadi ya teman-teman ya Masukkan Kiramkan Dan Dijihkan sampai airnya menyusut Bumbunya meresap di dalam tahu ya teman-teman ya Jangan lupa diicipi lagi Kita tunggu dulu Nah teman-teman Inilah hasil dari Mbak Putri Memasak tahu bumbu saus karyaki Wow Benar-benar sedap Mantap banget ini teman-teman ya Warnanya cantik Ya Penampilannya begitu meyakinkan Nah teman-teman Sampai disinilah resep dan video Mbak Putri Semoga resep dan video Mbak Putri ini bisa bermanfaat Dan bisa menambah catatan resep di tengah-tengah keluarga kalian semua Terima kasih teman-teman Atas dukungan kalian semua Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Mbak Putri Mbak Putri ucapkan Selamat berkenalan Dan selamat bergabung Semoga kalian suka dengan video-video dari Mbak Putri Terima kasih teman-teman Sampai berjumpa di video Mbak Putri berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh